Sobat Survivor, mengabarkan dari ini pondok kita ini setelah sekian lama kita tinggalkan sudah jadi hutan kembali ini kita mau permak lagi kembali kebetulan jeruk-jeruk yang kita tanam ini sudah mulai besar-besar ini nah, sudah mulai tinggi kita ngumpulin kayu dulu nih sobat Survivor, nah ini kayu-kayunya oke, kita untuk upgrade kita punya pondok ini, atau juga nanti bikin kandang banyak aja fungsinya jadi, kita mengundang warga transmigran hebat ini ada Lord Jumiran, selaku Pak Blanti ada Pak Warni nah, ini kayunya dua-duanya keras banget ya Pak ya ini kayak kayu apa gitu lembasung atau mengkirai yang ini garu ya Pak harum ya? ya, kayu garu ini gak harumnya gak sekeras ini lembut kalau garu itu harum gak tau kayunya apa namanya tapi ini cantik banget kayunya nih sobat Survivor tuh ini dalamnya walaupun ini sudah puluhan tahun disini tapi dalamnya tuh masih kayak mentah gitu kan iya tuh masih kayak hidup masih kayak hidup masih mentah itu artinya kayunya kuat ya? iya, kuat sekali kuat sekali tapi saya gak hafal ini kayu apa namanya jadi saya bersyukur saya beli tanah ini kayunya banyak dalamnya sebenarnya dulu banyak disini cuma sudah ditimbun sama pemiliknya yang sebelah sana ditimbun sayang enggak, bukan justru kayaknya untuk memperkuat kayu itu kayaknya mungkin ada banyak gelondongan dulu disitu jadi mau minta berapa ini? tepannya nih? 5-10 10-nya tuh 10 jatuh, 10 bikinan gimana bedanya? 10 jatuh, 10 bikinan 10 jatuh, 10 bikinan 10 jatuh, 10 jatuh 10 jatuh 10 jatuh atau ini bahasa-bahasa orang tukang nih jadi cantik banget luarnya tuh kayak sudah dimakan rayap gitu ya tuh tapi dalamnya masih bagus banget masih bagus sekali jadi ini pondok kita dari sejak awal saya ngonten kemarin disinilah saya memulai konten Asian Survivor dari bertani disini kemudian terinspirasi untuk meliput petani transmigrasi jadi saya menempatkan ada warga transmigran yang kebetulan tinggal disini anaknya sekolah dan kebetulan sudah punya rumah di belakang sana nah ini kita masih ada lahan untuk kita berkebun disini bercocok tanam kita mau bersihkan lagi kembali kita mau bercocok tanam lagi kembali disini gak nyangka makan sekeras ini kayunya tapi kuat aja sensonya kuat pulang-pulang langsung ganti-ganti ganti rantai sayang 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 ini dua kayu sekelas mengkirai atau kelas duanya kayu nih ya kelas satunya pasti ulin kelas duanya itu dari segi harga-harga ini soal kekuatan kekuatan gimana Pak Blanty boleh lembutnya dulu bukan ada lagi namanya kemarin itu bukan ada lagi jauh enggak enak menyebutnya bukan kayak asapi Bali hahaha ngeri aja komen-komennya ada-ada aja ada yang komen cerok makan cerok sesama youtuber ngeliput gitu ya ini aja sedang dalam posisi ini dibagi dua aja nanti kayaknya pancangnya Iya kalau pancang-pancang enggak sedih banget kalau pancang-pancang ya sedikit tadi gini-gini loh Mas kilometer kalau itu tiga meter ini wuuh 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 Terima kasih telah menonton! 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 oh ini sensor kecil ya sip selamat menikmati 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 selamat menikmati